Ilmu Ulat Sutra Jilid 24 Tangan QBWU bergerak. Dia telah menggenggam sebuah panji telapak darah. Perintah dari Pangcu, harap Syo Chia ikut aku pulang sekarang juga kalau aku tidak bersedia. Pangcu juga menurunkan perintah, kalau membangkang boleh dibunuh Toku Hang tertawa dingin. Goloknya langsung dicabut. Kalau kau berani menghalangi aku, goloku ini juga tidak segan-segan membunuhmu tampaknya aku tidak mempunyai pilihan lain. Maafkan kelancanganku sekali lagi tangan QBWU bergetar. Tar sebuah pecut panjang disentakan ke depan. Golok Toku Hang segera berputar. Dua gulung sinar berkilauan menyelimut di tubuh QBWU. Pecut panjang di tangan QBWU tidak dapat dilontarkan dengan leluasa dalam ruangan yang sempit itu. Terdengar suara krep ujung cambuk tertebas putus oleh golok Toku Hang. Pada saat yang bersamaan, dari bagian ujung pecut yang bekas ditebas oleh Toku Hang tadi keluar seambusan asap merah. Toku Hang sedang menerjang ke arahnya. Otomatis asap merah itu pun terhirup olehnya. Gadis itu terkejut sekali. Dia cepat-cepat mundur dan menutup pernafasannya. Namun bagaimanapun dia sudah sempat mengisap asap merah itu. Kepalanya pening seketika. Tubuhnya terkulai ke tanah. Ilmu silato asyocya tidak diragukan lagi memang cukup tinggi. Tapi pengalaman dunia kangau sayangnya masih terlalu cetek QBWU menyimpan kembali pecut panjangnya. Dia mendongakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Manusia rendah Toku Hang menekan goloknya di atas tanah dan berusaha bangkit. Dia memaki-maki QBWU secara serabutan. Rasa pening di kepalanya semakin lama semakin berat. QBWU menghampiri gadis itu perlahan-lahan. Toku Hang mendelik kepadanya. Bunuh saja aku teriaknya dengan penuh kebencian. Membunuhmu. Aku tidak sebodoh itu. Pendirian Pangcu tidak dapat dipastikan. Apabila ada menyesal, aku malah kena getahnya. Bisa-bisa aku mati tanpa kuburan, QBWU tertawa dingin. Lebih baik aku bawa kau pulang saja. Ada Kongsun Hang yang membelamu. Lagi pula kau toh putri Pangcu. Pasti tidak akan mati. Hati Toku Hang panik sekali. Otaknya segera bekerja mencari jalan keluar. Lebih baik kau lepaskan saja aku. Kalau kau bawa aku kembali ke Butibun, aku akan melaporkan kepada Pangcu bahwa kau telah berbuat tidak senonoh kepada aku. Sampai saat itu aku ingin tahu ada berapa lembar nyawa yang kau miliki. Mendengar kata-kata itu, QBWU langsung tertegun. Toku Hang tertawa dingin. Pertimbangkanlah baik-baik bola mati QBWU mengerling ke sekitar tempat itu. Seandainya aku melepaskan engkau begitu saja, lalu diketahui oleh Pangcu, sama saja akibatnya. Belum tentu jiwaku bisa dipertahankan. Rasanya lebih baik aku pulang dan melaporkan bahwa kau membangkang dan aku telah kesalahan tangan membunuhmu. Kau berani membunuh aku di sini hanya ada kita berdua. Dan orang mati sudah pasti tidak bisa berbicara QBWU tertawa seram. Tiba-tiba dia mengulurkan tangan merabapit-pitoku Hang sekilas. Dengan kata lain, bagaimanapun aku memperlakukanmu sebelum kau mati, Buti belum tentu bisa tahu. Bulu kuduk Toku Hang merinding seketika, QBWU membungkukan tubuhnya dan tertawa cengar-cengir. Bisa bermesraan dengan nona secantik dirimu, mati pun aku rela dia mengulurkan tangan melepas kancing pakaian Toku Hang satu per satu. Gadis itu tidak mempunyai tenaga sedikitpun untuk melawan. Tanpa sadar air matanya mengalir turun. QBWU semakin senang. Dia tertawa terbahak-bahak. Tepat pada saat itu juga, suara angin terdengar mengembus. Segurat cahaya dingin menghantam belakang punggung QBWU. Orang itu menjerit ngeri. Tubuhnya mencelat namun terjatuh lagi di depan Toku Hang. Belakang punggungnya telah tertancap sebuah jitgoat lun. Toku Hang segera mengenali bahwa senjata itu adalah milik Kongsun Hang. Dia langsung menunggakan wajahnya. Kongsun Hang berdiri tegak di depan pintu. Kemudian laki-laki itu melangkah ke dalam. Dibalikannya mayat QBWU dengan ujung kaki. Setelah itu dia menggeledah seluruh tubuh orang itu. Dari saku QBWU dia mengambil sebuah botol giyok kecil. Dibukanya tutup botol tersebut lalu diendusnya di depan hidung. Kakinya menendang mayat QBWU sampai terpental ke dinding yang ada di halaman. Lalu menghampiri Toku Hang. Dia membungkuk di depan gadis itu dan merabat pipinya. Apalah yang kau inginkan bentak Toku Hang tanpa sadar. Kongsun Hang hanya memencet kedua belah pipinya agar mulutnya terbuka. Setelah itu dia memasukkan sebutir pil yang diambil dari botol giyok kecil tadi dan memasukkannya ke mulut Toku Hang. Serangkum hawa segar langsung terasa ditenggorokan. Perasaan Toku Hang juga jauh lebih nyaman. Saat itu dia baru menyadari bahwa Kongsun Hang memberinya obat penawar asap merah tadi. Dia merasa malu karena telah menduga yang bukan-bukan. Kongsun Hang melempar botol giyok di tangannya ke atas tanah. Dia membalikan tubuh dan melangkah pergi. Tetapi Toku Hang memanggilnya dengan gugup, apakah kau sudah mau pergi suhu kali ini benar-benar marah. Lain kali kau harus lebih berhati-hati nada suara Kongsun Hang berat sekali, tapi dia tidak menolahkan kepalanya. Sekarang kau toh sudah menemukan aku. Kau bisa menyeret aku pulang kau kira aku sampai hati membawamu pulang lalu melihat kau mati di tangan suhu Kongsun Hang mendorong pintu, kepalanya tetap tidak menoleh. Tubuhnya melesat lalu menerjang keluar dengan tertegun Toku Hang memandang kepergian Kongsun Hang. Dia tidak dapat melukiskan bagaimana perasaannya saat itu. Setelah meninggalkan rumah tua itu, Toku Hang meneruskan langkahnya tanpa tujuan. Hatinya semakin tertekan. Dia tidak meragukan apa yang dikatakan oleh Kongsun Hang, dan dia juga mulai menyadari betapa dalam cinta kasih laki-laki itu kepadanya orang yang berlalu lalang di jalan raya tidak banyak. Tapi setiap kali ada yang berpapasan dengannya, mereka pasti melihat Toku Hang dengan tatapan aneh. Namun dia tidak peduli. Orang-orang itu juga tak ajuh. Hanya dua orang yang merupakan kekecualian. Kedua orang itu mendatangi dari arah yang berlawanan. Mereka sudah melewati Toku Hang lalu mendadak menghentikan langkah kakinya. Mereka saling pandang sekilas. Kemudian kaki mengentak, tubuh melesat ke udara dan melayang turun di hadapan Toku Hang. Gadis itu terkejut. Dia memerhatikan kedua orang di depannya dengan saksama. Hek Paisya yang moserunya tanpa sadar. Toku Shochia, sudah lama tidak bertemu. Kata Pek Mochian sambil tertawa lebar. Tangan Toku Hang perlahan-lahan merabah gagang goloknya. Belum lagi dia mencabut senjatanya itu. Hek Mochian sudah menukas. Apakah Toku Shochia yakin dapat menandingi kami? Baru saja ucapannya selesai. Tangan Hek Mochian sudah bergerak secepat kilat dan berhenti di atas bahu Toku Hang. Gadis itu merasa sepasang pundaknya kesemutan. Tanpa sadar kelima jarinya merenggang dari gagang pedang. Hek Paisyang Moe mengambil sepasang golok Toku Hang dan memutarnya beberapa kali. Mereka tertawa terkekeh-kekeh. Maafkan kelancangan kami, aku sama sekali tidak menyangka bahwa Hek Paisyang Moe yang merupakan jago kelas satu di Tibet adalah dua orang manusia yang rendah, bentak Toku Hang marah. Hek Mochian tersenyum simpul. Kami tidak mempunyai maksud jahat. Kami hanya ingin membawa Toku Shochia untuk ditukarkan dengan semacam benda, benda apa tanya Toku Hang kebingungan. Sekali lagi Hek Mochian tertawa lebar. Soat Lian dari pingsan kami sudah menyelidiki sampai jelas. Tian Leong Xiangjin merebut Soat Lian yang akhirnya jatuh ke tangan Toku Buti, tukas Perk Mochian. Toku Hang menggelengkan kepalanya, kalian salah besar Hek Mochian ikut-ikutan menggeleng-gelengkan kepalanya. Soat Lian dari pingsan itu mempunyai khasiat besar. Sedikit saja sudah cukup untuk menambah tenaga dalam atau memperpanjang umur. Kami juga tidak serakah. Hanya ingin meminta separuhnya saja. Toku Buti sendiri toh tidak perlu begitu banyak. Kami membawa putri kesayangannya dan menukar sedikit Soat Lian, rasanya tidak keterlaluan. Tujuan kami melewati perbatasan kali ini adalah untuk merebut Soat Lian. Kalau belum berhasil, kami tidak akan kembali begitu saja tukas Perk Mochian kembali. Mendengar ucapan kedua orang itu, Toku Hang sadar percuma bicara banyak. Mereka bukan jenis manusia yang mudah diberi pengertian. Dengan mengandalkan ilmu silatnya, sudah pasti dia bukan tandingan Hek Pai Siang Mo. Akhirnya dia hanya dapat menarik napas panjang. Meta Hek Mochian beralih ke arah golok di tangannya. Sepasang golok ini biar kami simpan sementara, bagaimana menurut pendapatmu Toku Hang tertawa. Andai kata aku bilang tidak boleh, apakah kalian akan mengembalikannya kepadaku sindir gadis itu? Kami tetap akan menyimpannya, Hek Pai Siang Mo tertawa terbahak-bahak angin bertiup kencang. Tanah kuning menimbulkan debu yang beterbangan. Setelah melewati daerah bertanah kuning itu, dari kejauhan sudah tampak pintu gerbang Buti Bun yang megah. Hek Pai Siang Mo membawa Toku Hang berjalan di atas tanah kuning ini. Tiba-tiba mereka menghentikan langkah kakinya. Pek Mochian memandang Hek Mochian sekilas. Anggota Buti Bun banyak sekali. Kita memang tidak takut jumlahnya yang banyak, tapi sebaiknya kita menjaga segala kemungkinan. Aku rasa lebih baik kita tinggalkan saja di adi tempat ini. Hek Mochian menganggukan kepalanya tanpa menyaut. Tiba-tiba tangannya terulur dan menutup jalan darah Toku Hang. Gadis itu terkulai di atas tanah. Hek Mochian menyeret Toku Hang dan menyembunyikan di balik semak-semak. Pek Mochian menggerakkan golok di tangannya. Dengan membawa sepasang golok ini saja, sudah cukup membuktikan bahwa Putri Toku Buti ada di tangan kita. Katanya dengan wajah berseri-seri di bawah cahaya matahari, sepasang golok itu memancarkan cahaya yang dingin. Toku Buti menerima pedang yang disodorkan ke hadapannya. Matanya memandang sepasang golok itu lekat-lekat. Sinar matanya lebih tajam dan lebih dingin dari cahaya yang dipancarkan golok tersebut. Ini memang senjata yang biasa digunakan Hang Ji. Aku sering mengajarkan bahwa golok ada, orangnya juga ada. Tampaknya Hang Ji benar-benar sudah di bawah cengkeraman kalian berdua, kata Toku Buti sambil tersenyum lebar. Asalkan Buncu memberikan separuh dari pingsan Soat Lian kepada kami, putri kesayangan Buncu ini pasti akan kembali dengan selamat Toku Buti tertawa terbahak-bahak. Baik bawa Tian Liong Siang Jin kemari dua orang anggota Buti Bun segera mengundurkan diri. Kong Sun Hang juga keluar dari ruangan tersebut. Sejak tadi dia memerhatikan Hek Pai Siang Mo lekat-lekat. Kemudian sinar matanya terpusat pada tanah kuning di alas kaki kedua iblis Shiptam Putih itu. Hek Pai Siang Mo tidak mungkin meninggalkan tawanannya terlalu jauh. Sedangkan di daerah sekitar sini hanya ada satu tempat yang tanahnya kuning, Kong Sun Hang mengambil keputusan untuk mencoba-coba keberuntungannya Soat Lian sudah dimakan oleh Wan Fe Yang, jawaban Tian Liong Siang Jin mengejutkan Hek Pai Siang Mo. Tapi mereka tidak begitu heran. Kalian berdua sampai dikalahkan oleh Wan Fe Yang, apa sebabnya, sekarang kalian tentu sudah mengerti, tukas Toku Buti sambil tersenyum lebar. Hek Pai Siang Mo saling lirik sekilas. Keduanya menarik napas panjang. Seharusnya mereka sudah dapat menduga mengapa Wan Fe Yang yang usianya masih begitu muda dapat mengalahkan mereka berdua dalam sekejap mata. Kami dua saudara sudah salah paham terhadap Bun Chu. Untuk kesalahan ini, kami harap Bun Chu dapat memakluminya, kata Hek Mo Chian. Hang Kou Nyo sebentar lagi akan kembali dengan selamat. Kami dua saudara di sini juga memohon diri kepada Bun Chu, tukas Pek Chian. Tunggu dulu wajah Toku Buti serius. Datang sesuka hati, pergi senaknya. Kalian berdua tampaknya memandang sebelah mata, terhadap Buti Bun sama sekali tidak ada maksud demikian, sahut Hek Mo Chian. Apa yang Bun Chu inginkan dari kami berdua aku hanya ingin bertaruh dengan kalian berdua, kata Toku Buti tenang. Bertaruh. Bertaruh apa bertaruh pertarungan silat? Lihat dalam seratus jurus apakah aku sanggup mengalahkan kalian berdua wajah Hek Pais yang mau berubah hebat. Selama ini aku sangat mengagumi ilmu silat kalian berdua. Apalagi sekarang Buti Bun sedang membutuhkan tenaga. Seandainya kalian berdua bersedia membantu kejayaan Buti, maksud Bun Chu, apabila dalam seratus jurus kami berdua dikalahkan oleh Bun Chu, maka kami harus masuk menjadi anggota Buti Bun dan mendengar perintah Bun Chu kedudukan sebagai wakil Bun Chu. Rasanya tidak terlalu merendahkan derajat kalian berdua bukan Hek Mo Chian tertawa datar. Kami berdua sudah terbiasa dengan kehidupan liar. Hidup bebas tanpa ada yang mengatur. Kalau dapat demikian seterusnya sampai tua, merupakan suatu hal yang paling bagus. Kalau begitu, kita harus lihat sampai di mana kemampuan kalian berdua kami dua bersaudara sudah berada di tempat Buti Bun, rasanya bagaimanapun kami harus bertaruh bukan Hek Mo Chian mengangkat matanya menatap langit-langit. Meskipun Sinkang Bun Chu sangat luar biasa, tapi dalam seratus jurus, kami dua saudara mungkin masih bisa menghadapinya, Toku Buti berdiri dari kursinya. Tongkat kepala naganya sudah siap di tangan. Dengan mengentakkan tongkat itu di tanah, dia berjalan turun dari undakan atas. Hek Pai Siang Mo menenangkan hati untuk siap siaga. Pertarungan seru sudah di depan mata. Sebentar lagi akan dimulai. Toku Buti dengan tongkat kepala naga menghadapi dua lawan sekaligus. Langkahnya penuh percaya diri. Dia bertekad untuk mengalahkan Hek Pai Siang Mo. Di lembah sempit tempoh hari, Hek Pai Siang Mo sudah dikalahkan satu kali oleh Toku Buti. Sekarang mereka berada di kandang lawan, dalam kedudukan mereka sudah lemah tiga bagian. Dalam pertarungan kali ini, sebetulnya Hek Pai Siang Mo sudah setengah kalah. Masalahnya, apakah mereka sanggup menerima seratus jurus dari Toku Buti begitu meninggalkan kantor pusat, Kongsun Hang langsung menghambur ke daerah bertanah kuning. Setelah mencari dengan saksama, akhirnya dia berhasil menemukan Toku Hang di balik semak-semak. Dia melepaskan tutukan yang terdapat pada tubuh Toku Hang, tanpa mengeluarkan sepatah katapun, dia membalikan tubuh langsung meninggalkan tempat itu. Gadis itu sendiri tidak tahu harus berkata apa. Dengan berat dia menyeret kakinya pergi dari sana. Ketika Kongsun Hang kembali ke kantor pusat, Toku Buti sudah bertarung sebanyak 97 jurus. Pada saat itu juga, dia berhasil membuat gelok di tangan Hek Pai Siang Mo terlepas. Hek Pai Siang Mo dikalahkan dengan hati ikhlas. Mereka mengakui keunggulan Toku Buti. Mereka langsung menjatuhkan diri berlutut di hadapan Toku Buti. Setelah itu keduanya menuju daerah bertanah kuning untuk membawa Toku Hang kembali. Tapi mereka terkejut sekali ketika tidak dapat menemukan gadis itu. Mereka cepat-cepat kembali ke Buti Bun dan melaporkan kejadian tersebut dengan hati kecut kepada Toku Buti. Ternyata Toku Buti tidak menyalahkan mereka. Selamanya nasib Hang Ji tidak terlalu buruk. Dia pasti dalam keadaan baik-baik. Urusan sekecil ini, kalian berdua tidak usah menyimpannya dalam hati, dia hanya mengucapkan beberapa patah kata ini. Setelah itu dia memerintahkan semua anggotanya keluar dari ruangan itu, kecuali muridnya sendiri, Kong Sun Hong. Anak muda itu merasa agak curiga. Matanya tidak berani menatap langsung wajah Toku Buti. Kepalanya tertunduk dalam-dalam. Toku Buti melangkah perlahan menghampiri Kong Sun Hong. Tiba-tiba dia menepuk bahu muridnya dengan lembut. Benar-benar menyusahkan dirimu sampai-sampai kau harus lari bolak-balik, katanya. Tubuh Kong Sun tergetar. Dia menatap Toku Buti sekilas kemudian menjatuhkan diri berlutut di hadapannya. Tecu bersedia menerima hukuman apapun yang suhu berikan, sahutnya tenang. Toku Buti menggelengkan kepalanya. Lagi-lagi terjerat dalam huruf asmara, terlalu lugu bahkan terlalu bodoh, dia meneruskan langkah kakinya keluar dari ruang tersebut. Tinggallah Kong Sun Hong sendiri di dalam ruangan dalam keadaan tetap berlutut. Matahari bersinar dengan terik. Angin kencang mengembuskan pasir. Akhirnya Toku Hong tidak kuat lagi. Dia jatuh terkulai di pesisir pantai. Ombak besar mendebur-debur. Sudah beberapa hari ini dia seperti orang yang tidak waras. Pertama-tama dia menyelingap ke atas Bu Tong San. Namun dia tidak berhasil menemukan Wan Feiyang. Dia balik kembali ke kota mencari kerumah luang. Tapi anak muda itu juga tidak ada di sana. Dia teringat Wan Feiyang pernah mengungkit persoalan Hai Leong Lo Jin kepadanya. Dia mengambil keputusan untuk berspekulasi. Beberapa hari berturut-turut dia berlari terus. Makan tidak tetap, tidur tidak bisa nyanyak. Belum lagi sepanjang hari diterpa angin kencang dan debu tebal. Belum lagi dia mencapai tempat kediaman Hai Leong Lo Jin, tubuhnya sudah tidak kuat lagi. Dia jatuh pingsan di tepi pantai. Entah berapa lama dia tidak sadarkan diri. Ketika kesadarannya mulai pulih, dia mendapatkan dirinya terbaring dalam sebuah kamar yang bersih. Dengan terkejut dia melompat bangun. Setelah merasakan bahwa dirinya tidak mengalami apa-apa, barulah hatinya menjadi tenang kembali. Tiba-tiba pintu kamar terbuka. Seorang gadis manis masuk dengan membawa sebas komair. Gadis itu adalah Fuhyong Kun. Dia sama sekali tidak tahu siapa Tok Kuhong. Hanya kebetulan saja dia menemukan gadis itu terkapar di pantai. Dia langsung mengangkatnya pulang tanpa berpikir panjang lagi. Kau niok, akhirnya kau sadar juga, Sapa Fuhyong Kun sambil meletakkan bas komberisi air hangat itu di atas meja dekat samping tempat tidur. Kau yang menolong aku Tok Kuhong segera dapat menduga apa yang telah terjadi. Fuhyong Kun menganggukkan kepalanya, Ya, mengapa kau bisa berjalan sampai ke tempat ini aku tersesat di jalan? Sahut Tok Kuhong yang merasa curiga terhadap Fuhyong Kun. Gadis itu tidak menyadarinya. Bagaimana aku harus menyebutmu Tok Kuhong mempertimbangkan sejenak? Aku bernama Sang Kuan Hong, sahutnya kemudian. Fuhyong Kun tetap tidak curiga sedikit pun Yan Chong Tian juga tidak menaruh kecurigaan terhadap Tok Kuhong. Dia malah tidak menutupi asal usul dirinya. Mendengar cerita orang tua itu, diam-diam Tok Kuhong terkejut setengah mati. Setelah menetap beberapa hari di tempat itu, dia terus mendengarkan dengan saksama pembicaraan mereka. Dia tahu sebelumnya Wan Fe yang ada bersama mereka. Dan sekarang anak muda itu sedang menuju negara Fuseng untuk mencari obat untuk menyembuhkan Yan Chong Tian. Setelah mengetahui bahwa Yan Chong Tian bermaksud menjodohkan Fuhyong Kun dengan Wan Fe yang, hatinya kacau dan sedih sekali. Rupanya diam-diam selama ini cinta kasihnya telah tumbuh terhadap anak muda itu. Tadinya dia merasa Wan Fe yang juga mempunyai perasaan yang sama. Sekarang hatinya menjadi bimbang. Apakah dia telah salah tanggap atas sikap Wan Fe yang selama ini? Dia merasa iri terhadap Fuhyong Kun. Tapi ia tidak menunjukkan perasaannya di depan mereka. Kelembutan dan kecantikan Fuhyong Kun membuat hatinya semakin rendah diri. Perasaan Fuhyong Kun terhadap Wan Fe yang, dia juga tahu. Tapi dia tidak ingin putus asa begitu saja. Dia ingin menunggu Wan Fe yang kembali dan menanyakannya dengan jelas. Di bawah perawatan Fuhyong Kun dan Yan Chong Tian, kesehatan Tokuhang pulih dalam waktu yang singkat. Meskipun kedua orang itu tidak mencurigai asal-usulnya, namun melihat Tokuhang selalu bermuram durja sepanjang hari, mereka merasa penasaran juga. Beberapa hari berlalu lagi. Akhirnya Wan Fe yang pulang dengan selamat dan membawakan obat yang dibutuhkan Yan Chong Tian. Dia tidak bertemu dengan Tokuhang. Diminumkannya obat tersebut kepada supeknya. Setelah mendengarkan cerita Fuhyong Kun tentang gadis yang ditolongnya, semakin lama dia semakin curiga. Dengan tergesa-gesa dia menghambur ke kamar di mana Tokuhang menginap. Kamar itu sudah kosong. Tidak ada bayangan Tokuhang. Tetapi Wan Fe yang menemukan sebuah tusuk konde emas di atas bantal. Melihat tusuk konde itu, hati Wan Fe yang tergetar. Dia keluar dari kamar sambil berteriak-teriak memanggil nama Tokuhang. Pada saat itu juga, Fuhyong Kun baru tahu bahwa gadis yang ditolongnya ialah putri Tokubuti, Tokuhang adanya. Baru saja dia berniat mengejar keluar, mendadak terdengar suara ribut seperti ada benda berat yang terjatuh di kamar Yan Chong Tian. Dia terkejut sekali. Maksudnya mengejar Tokuhang dibatalkan, dia menghambur ke kamar Yan Chong Tian. Dia melihat tubuh orang tua itu kaku sekali. Dan suara tadi rupanya suara jatuhnya tubuh Yan Chong Tian ke atas tanah. Posisinya masih dalam keadaan duduk tegak. Dia sama sekali tidak bergerak. Meja yang ada di samping tempat tidur telah terbalik. Di atas kepala Yan Chong Tian mengepul asap putih berupa uap. Fuhyong Kun mengerti bahwa reaksi obat telah mulai bekerja. Yan Chong Tian sedang mengumpulkan hawa murninya menyembuhkan luka. Dia tidak berani mengganggu juga tidak berani meninggalkan tempat itu. Akhirnya dia mengambil keputusan untuk duduk di samping menjaga Yan Chong Tian setelah mengeluarkan surat tantangan. Para murid Gobi Pei dan Bu Tong Pei menyamar sebagai orang biasa dan menyelundup ke dalam Bu Tibun. Tentu saja hanya sebagian besar. Gerak-gerik mereka memang dirahasiakan serapat mungkin. Namun tetap saja berhasil diketahui oleh para penyelidik Bu Tibun. Ketika mendengar laporan dari anggotanya tentang masalah ini, Tok Kubuti hanya tertawa dingin. Pada saat dia mendengarkan berita dari para bawahannya dari berbagai cabang itulah, Tok Kuhang kembali ke rumah. Begitu memasuki ruangan pendopo, Tok Kuhang langsung menjatuhkan diri berlutut. Para hadirin terkesima melihat kelakuannya. Apalagi Kong Sun Hong, hatinya tegang sekali. Tok Kubuti seperti tidak melihat kehadirannya. Teruskan katanya dengan suara berat. Para penyelidik itu tidak berani membantah. Mereka meneruskan laporannya. Melihat keadaan itu, tanpa sadar air mat mengalir di pipi Tok Kuhang. Akhirnya para penyelidik itu selesai juga memberikan laporannya. Tanpa dapat menahan perasaannya lagi, Tok Kuhang memanggil Tia, Tok Kubuti sama sekali tidak menoleh ke arah Tok Kuhang. Panggil kepala penjaga pintu teriaknya dengan suara lantang. Kim Lyong Tong Chu Chu Kek Ming cepat-cepat menurunkan perintah tersebut kepada bawahannya. Dua orang penjaga cepat-cepat masuk ke dalam. Kami sedang mengadakan rapat penting di dalam ruangan ini, mengapa kau membiarkan orang luar masuk ke sini bentaknya keras? Kedua penjaga itu terkejut sekali. Hati Tok Kuhang perih tidak terkirakan. Pek Hong Tong Chu, menjaga keamanan dengan teledor. Hukuman apa yang harus dijatuhkan tanya Tok Kubuti kepada Kong Sun Hong? Kong Sun Hong tertegun seketika. Tapi akhirnya dia menjawab juga, hukuman ringan tebas kedua kaki, hukuman yang berat. Mati bawa kedua orang itu keluar. Tebas kedua kakinya bentak Tok Kubuti sekali lagi. Tidak ada seorang pun yang berani menghalangi. Tidak lama kemudian, dari luar pendopo jeritan ngeri berkumandang. Wajah para hadirin berubah hebat. Pada saat itu, sinar metu Tok Kubuti baru beralih ke arah Tok Kuhang. Kong Sun Hong cepat-cepat maju ke depan dan berlutut di samping gadis itu. Tecu bersedia menggantikan Gin Hang Tong Chu menerima hukuman mati katanya tanpa berpikir panjang. Tok Kubuti tertawa dingin. Buti bun tidak memiliki peraturan seperti itu, dia berhenti sejenak. Bawa keluar Gin Hang Tong Chu, ikat keempat anggota tubuhnya pada masing-masing leher kuda. Tarik sampai putus para hadirin terkejut setengah mati. Tok Ku Hang hanya mengalirkan air metu dengar wajah sendu. Dia tidak memohon pengampunan. Puhuat kiri dan kanan segera mengiakan. Mereka maju ke depan. Kong Sun Hong berdiri dengan panik. Kedua belah lengannya terbentang mengadang di depan mereka. Tunggu dulu tanda seru Tok Kubuti meluap marahnya. Kong Sun Hong, apakah kau juga ingin ikut-ikutan membangkang terhadap kumentaknya garang? Tecu tidak berani, Kong Sun Hong menjatuhkan diri berlutut lagi. Sejak zaman dahulu Buti pun ada sebuah peraturan. Tong Chu baru pertama kali berbuat kesalahan, boleh digantikan oleh Tong Chu kedua dalam menerima hukuman berupa tujuh kali tebasan golok. Dengan demikian hukuman mati pun terhindarkan sahutnya lantang. Wajah Tok Kubuti berubah kelam. Kau bersedia menggantikan dia menerima tujuh kali tebasan golok betul sahut Kong Sun Hong tanpa berpikir dua kali. Pada saat itu, hati Tok Ku Hang merasa terharu sekali. Dia memalingkan kepalanya. Su Heng panggilnya. Kong Sun Hong menggelengkan kepalanya. Mengapa kau harus kembali ke sini? Kepala Tok Ku Hang tertunduk rendah-rendah. Dia juga tidak tahu bagaimana perasaannya saat itu. Kong Sun Hong tetap berlutut. Silakan buncu menurunkan perintah hukuman Tok Kubuti memandang Kong Sun Hong lekat-lekat. Dia menarik napas panjang. Baik. Tapi aku ingin Hang Ji berjanji bahwa dia bersedia menikah denganmu. Tecu merasa tidak pantas. Anda seru Kong Sun Hong membenturkan kepalanya di atas lantai. Aku bukan berbicara denganmu. Metu Tok Kubuti beralih kepada Tok Ku Hang. Jawab. Apakah kau bersedia menikah dengan Kong Sun Hong? Tok Ku Hang menoleh kepada Kong Sun Hong. Dia ingat selama beberapa tahun ini entah telah berapa kali Kong Sun Hong menempuh bahaya untuk membela dan menyelamatkannya. Budi laki-laki itu sudah tidak terkira banyaknya. Hatinya setia dan tulus. Meskipun Kong Sun Hong sadar bahwa dia sendiri sama sekali tidak mencintainya. Kemudian dia teringat Wan Fe Yang yang sudah memiliki Fuh Yong Kun. Gadis itu pernah menyelamatkannya pula. Sampai hatikah dia menghancurkan hati seorang gadis setelah dia sendiri tahu bagaimana rasanya patah hati. Wan Fe Yang sudah tidak mempunyai orang tua. Walinya sekarang adalah Yan Chong Tian. Padahal sementara itu secara terang-terangan orang tua itu sudah mengemukakan maksud hatinya untuk menjodohkan Fuh Yong Kun dengan Wan Fe Yang. Andai kata tidak pun, belum tentu Yan Chong Tian setujuan Fe Yang menikahi Putri Tok Kubuti yang terkenal jahat dan keji. Dia mempertimbangkan semuanya berkali-kali. Tok Kubuti tidak memaksa Tok Kuh Hang segera menjawab. Baginya, apapun jawaban Tok Kuh Hang tidak menjadi persoalan. Bila gadis itu mengatakan tidak, Kong Sun Hang tidak perlu menggantikan Tok Kuh Hang menerima hukuman. Berarti nasib gadis itu memang harus mati hari ini. Apabila Tok Kuh Hang mengiakan, lebih banyak lagi keuntungan yang dapat dirayahnya. Niatnya mengangkat Kong Sun Hang sebagai mantu terkabulkan. Selain itu dia bisa membuat Senin Men Ching semakin sedih dan kesal. Senyumnya mengembang ketika Tok Kuh Hang menganggukan kepalanya tujuh bacokan golok memenuhi seluruh tubuh Kong Sun Hang. Dada, puncak, pinggang, punggung, semua mendapat bagian. Kong Sun Hang mengertakan giginya erat-erat menahan rasa sakit, akhirnya dia jatuh tidak sadarkan diri juga. Tok Kuh Hang tidak sampai hati melihatnya. Sejak tadi dia sudah memalingkan wajahnya. Tabib Chai Huato sudah menunggu di sudut. Setelah hukuman berakhir, cepat-cepat dia menghampiri laki-laki itu dan memborahkan obat Kim Chang Yok, obat penyembuh luka, yang paling mujarab. Bagaimana keadaannya tanya Tok Kuh Buti? Sebetulnya dia sangat menyayangi Kong Sun Hang. Wajahnya menyiratkan perasaan khawatir. Mudah-mudahan pada hari pernikahan, luka-lukanya sudah sembuh semua, sahut Chai Huato sembari tertawa getir. Tok Kuh Buti menoleh ke arah Tok Kuh Hang. Kau lihat sendiri, Kong Sun Hang demikian tulus mencintaimu. Dapat menikah dengan seorang laki-laki seperti dia, merupakan keberuntunganmu Tok Kuh Hang menundukan kepalanya dalam-dalam. Keadaan sudah sampai taraf seperti ini, apalagi yang dapat dikatakan Senin Men Ching juga tidak dapat berbuat apa-apa. Dugaan Tok Kuh Buti bahwa pernikahan antara Tok Kuh Hang dengan Kong Sun Hang akan membuatnya kesal dan sedih tidak sepenuhnya benar. Ketulusan cinta Kong Sun Hang sama sekali di luar dugaan nyonya itu. Dapat menikah dengan seorang laki-laki seperti itu, bukan suatu hal yang buruk. Tentu saja Tok Kuh Buti tidak menyangka Senin Men Ching dapat mempunyai pikiran demikian. Tok Kuh Buti lupa. Sebagai seorang ibu, kebahagiaan Tok Kuh Hang adalah segalanya bagi Senin Men Ching. Lebih baik dicintai daripada mencintai, pikir nyonya itu dalam hatinya. Lagi pula keputusan Tok Kuh Buti tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Tidak ada orang yang bisa menghalangi apa saja yang ingin dilakukannya. Sedangkan kesan Senin Men Ching terhadap Kong Sun Hang mulai bagus. Hanya satu hal yang selalu membuat nyonya itu sedih. Tok Kuh Buti tetap tidak memperbolahkan dia meninggalkan Liong Hang kek rembulan bersinar terang. Angin bertiup sejuk. Hari itu memang hari baik. Lentera berjumlah ratusan dipasang di mana-mana. Seluruh Buti bun bagai sehelai lukisan putih. Suara gendang bertalu-talu. Kegembiraan terlihat di seluruh pelosok gedung tersebut. Sepasang pengantin, Tok Kuh Hang dan Kong Sun Hang diantar kehadapan Tok Kuh Buti. Melihat keadaan itu, senyum Tok Kuh Buti semakin lebar. Kepala Tok Kuh Hang terpasang sebuah hang kean, penutup kepala seperti mahkota yang dipakai pengantin zaman dahulu. Sehelai kain merah menutup wajahnya. Tidak terlihat bagaimana mimik wajahnya. Kalau Kong Sun Hang sendiri tidak usah dikatakan lagi. Selain gembira, dia juga tegang sekali. Meta, Tok Kuh Buti beralih kepada wajah Kong Sun Hang. Kong Sun Ji, bagaimana keadaan lukamu tanyanya dengan penuh perhatian. Terima kasih atas perhatian buncu. Semua sudah sembuh, mendengar ucapannya, para hadirin tertawa geli. Tok Kuh Buti juga tertawa lebar. Bagaimana kau memanggilku tadi Kong Sun Hang tertegun. Dia mengganti panggilannya. Suhu, sekali lagi para hadirin tertawa terbahak-bahak. Tok Kuh Buti menggelengkan kepalanya. Sampai saat ini kau masih belum tahu bagaimana harus memanggil aku Cian Bin Hood yang berdiri di sampingnya segera menjelaskan. Kong Sun Tong Chu benar-benar lucu. Sekarang seharusnya kau memanggil buncu dengan sebutan Yoko Tai Jin, ayah mertua yang mulia, wajah Kong Sun Hang merah padam. Yoko Tai Jin, panggilnya gugup. Nah, ini baru betul kata Tok Kuh Buti sambil mengelus jenggotnya. Tujuh kali tebasan golok sebagai pengganti seorang istri. Kalau dipikirkan tidak terlalu merugikan juga, betul sekali. Betul sekali sahut Kong Sun Hang sambil melirik ke arah Tok Kuh Hang. Bibirnya tersenyum terus. Tok Kuh Buti mengalihkan pandangannya ke arah Tok Kuh Hang. Hang Ji, kau sudah menjadi istri orang. Lain kali adatmu jangan terlalu keras lagi, katanya menasihati. Mak Com Lang yang menjadi perantara segera maju ke depan. Waktunya sudah sampai, katanya melaporkan seorang laki-laki yang memimpin upacara segera maju menggantikannya. Harap sepasang pengantin berlu, kata-katanya belum selesai diucapkan, suara bentakan keras berkumandang dari luar. Tunggu dulu suara itu demikian lantang, para hadirin memalingkan kepalanya ke arah sumber suara. Para tamu yang tadinya berkerumun di pintu segera memencarkan diri. Wan Fe Yang melangkah masuk dengan sempuyongan. Tangannya menggenggam sebuah kendi arak. Tubuh Tok Kuh Hang tergetar. Dia maju selangkah kemudian berhenti. Wan Fe Yang, untuk apa kau datang kemari teriak Kong Sun Hang marah. Tok Kuh Buti tidak mengeluarkan sepatah katapun. Sinar matanya malah bertambah dingin menyeramkan. Tampaknya Wan Fe Yang benar-benar sudah mabuk. Dengan tubuh nimbung dia menghampiri Tok Kuh Hang. Aku, aku datang untuk mengucapkan selamat kepada Toa Syo Chia dan Kong Sun Tong Chu. Selamat menempuh hidup baru, dia menyodorkan kendi araknya kehadapan Kong Sun Hang. Kong Sun Tong Chu, Siaw Te memberi selamat kepadamu dengan secawan arak ini. Mudah-mudahan kau akan hidup bahagia dan saling mengasihi sampai ratusan tahun. Tanda seru wajah Kong Sun Hang berubah hebat. Dia mengibaskan kendi arak yang disodorkan oleh Wan Fe Yang. Oh, kau tidak sudi memberi muka kepadaku? Tidak apa-apa. Kau tidak sudi, pasti ada yang sudi, Wan Fe Yang membalikan tubuhnya ke arah Tok Kuh Hang. Toa Syo Chia, Tok Kuh Hang tidak dapat menahan perasaannya lagi. Dia melepaskan mahkota di kepalanya. Siaw Yang, dalam waktu yang bersamaan, Chian Bin Hood maju ke depan. Sejak tadi sudah terlihat jelas bahwa kedatanganmu ini hanya untuk mengacau bentaknya dengan suara keras. Dia langsung mencengkeram Wan Fe Yang. Telapak tangan Wan Fe Yang juga tidak kalah cepat menghantam ke depan sehingga Chian Bin Hood terdesak mundur tiga langkah. Kalian jangan coba-coba menghalangi pembicaraanku dengan Toa Syo Chia dia menoleh kembali kepada Tok Kuh Hang. Kau adalah putri Tok Kuh Buti. Sedangkan aku adalah murid murtad Butong Pei. Tentu saja aku tidak pantas untukmu. Tapi aku benar-benar menyukaimu para hadirin yang mendengar kata-katanya menjadi kebingungan. Air matah, Tok Kuh Hang sudah mengembang. Kau memang keras kepala dan tidak pernah mau mengalah, aku tidak peduli. Salah siapa kau terlahir di tempat seperti ini. Aku mengalami luka parah karena hantaman ilmu mitkip sinkang ayahmu. Kalau bukan Foucault Neo yang menolong, mungkin aku hari ini sudah tidak ada di dunia ini. Tanpa bantuannya, Yan Supek juga tidak tertolong. Beberapa waktu yang lalu, aku pergi ke tempat yang jauh untuk mencari obat untuk luka Yan Supek. Dia juga yang merawat Yan Supek yang sudah kuanggap seperti orang tuaku sendiri. Coba kau bilang, apakah aku tidak sepantasnya berterima kasih atas jerih payah ini? Terhadap dirinya aku hanya terharu dan berterima kasih sekali. Dia telah kupandang sebagai adik kandungku sendiri. Tidak tersangka, kau malah salah paham atas kejadian kecil ini. Kau bahkan kembali ke Buti Bun serta menuruti apa yang diperintahkan ayahmu yang kejahatan apapun bisa dilakukan olehnya, dan menikah dengan Kong Sun Hang tutup mulutmu bentak Toku Buti akhirnya. Wan Fe I yang tertawa sumbang. Baik. Memang tidak ada kata-kata lagi yang harus ku ucapkan. Dia mendongakan kepalanya dan meneguk habis arak dalam kendi yang dibawanya. Sayangnya aku masih belum cukup puas meminum arak. Mana arak? Cepat bawakan arak untukku Wan Fe I yang berteriak-teriak seperti orang yang kurang waras. Air matah, Toku Hang mengalir semakin deras. Xiao Yang tanda seru panggilnya dengan suara meratap. Toku Hang bermaksud menghampiri Wan Fe I yang, tapi Qian Bin Hood, Teng Chu, Hek Pai Xiang Mo sudah menerjang maju mengurung Wan Fe I yang. Minggir. Aku tidak berminat bertarung dengan kalian teriak Wan Fe I yang sambil membanting kendi araknya ke atas lantai. Hek Pai Xiang Mo merawung murka. Keduanya menerjang ke depan. Dua pasang telapak tangan menghantam ke arah Wan Fe I yang. Tin Ju Qian Bin Hood juga sudah diluncurkan. Tubuh Wan Fe I yang berkelebat. Gerakannya berubah-ubah. Dalam keadaan mabuk, sepasang telapak tangannya menghantam ke depan dengan tenaga penuh. Dia mengerahkan pik leciang. Hantamannya membuat orang-orang yang menyerbu terpental mundur. Tangannya menuding Toku Buti. Kau saja yang turun tangan tantangnya dengan suara lantang. Toku Buti berdiri dari tempat duduknya. Malam ini aku akan memperhitungkan utang-periutang antara Butong P dengan Buti Bun teriak Wan Fe I yang kembali. Tampaknya kau sudah lupa bahwa kau adalah murid murtad bagi Butong P sindir Toku Buti. Fugiok Subarulah murid murtad Butong P Toku Buti tertawa dingin. Bagaimanapun, pokoknya malam ini kau jangan harap dapat keluar dari Buti Bun dalam keadaan hidup Metla. Toku Buti menyorotkan kobaran api. Aku memang tidak berharap dapat keluar dalam keadaan hidup sahut Wan Fe I yang sambil membusungkan dadanya. Pesta masih harus dilangsungkan. Kita bertarung di luar saja Wan Fe I yang tertawa terbahak-bahak. Kakinya dientakan. Tubuhnya mencelat berjungkir balik dua kali kemudian menginjak di atas kepala seorang tamu lalu melesat keluar. Toku Hang memandang dengan mulut terbuka. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Perasaannya pada saat itu kacau sekali di luar ruangan juga terpasang banyak lentera. Keadaan terang-benerang. Toku Buti menghentikan langkah kakinya. Dia mengibaskan lengan bajunya satu kali. Sebelumnya aku pernah mengampunimu satu kali. Malam ini, jangan salahkan kalau aku turun tangan ke jam perasaan mabuk Wan Fe I yang telah hilang beberapa bagian karena tertiup angin yang sejuk. Wajahnya berubah serius. Silakan teriaknya. Tubuhnya mencelat ke udara. Secara berturut-turut dia melancarkan empat belas kali serangan. Toku Buti berdiri kukuh bagai gunung taisan. Penampilannya juga tenang sekali. Empat belas kali serangan Wan Fe I yang disambutnya dengan baik, tapi wajahnya mulai berubah. Kekuatan tenaga dalam Wan Fe I yang bukan saja sudah jauh melebih sebelumnya, tapi benar-benar jauh di luar dugaannya. Soat lian dari pingsan benar-benar obat yang tidak ada duanya. Orang ini tidak boleh dibiarkan hidup lebih lama pikirnya dalam hati. Setelah mendapat pikiran itu, dengan diam-diam Toku Buti mengerahkan mitkip sinkangnya. Tiba-tiba tubuhnya bergerak. Telapak tangannya menghantam ke depan dengan kerkeji. Ternyata Wan Fe I yang tidak terdesak mundur oleh angin hantaman telapak tangan Toku Buti. Tubuhnya melayang dan tangan kiri diputar. Tahu-tahu tangan Toku Buti telah memegang tongkat kepala naganya. Dia menerjang kembali ke arah Wan Fe I yang. Pada saat itu pedang Wan Fe I yang juga sudah dihunus. Tubuhnya meluncur menerobos ke dalam cahaya tongkat kepala naga Toku Buti. Pertarungan berlangsung dengan seru. Toku Buti menyerang seratus kali berturut-turut. Tapi tidak sekalipun dia berhasil menahan Wan Fe I yang. Malahan anak muda itu mendesak terus ke arahnya. Wan Fe I yang mencelap ke tengah udara. Dia berjungkir balik. Pedangnya menukik tajam mengancam kepala Toku Buti. Toku Hang serba salah. Dia juga mengkhawatirkan keselamatan alihnya. Hati-hati serunya tanpa sadar. Toku Buti cepat-cepat menggeser langkah kakinya dan memiringkan kepalanya. Gelang emas pengikat rambutnya terpapas putus. Tapi mendengar teriakan Toku Hang tadi, Wan Fe I yang malah berdiri terpana. Metu, Toku Buti mengerling sekilas. Tongkat kepala naganya dikibaskan. Pedang Wan Fe I yang langsung tertangkis. Telapak tangan kirinya dengan gerakan kilat menghantam ke depan. Wan Fe I yang terkejut sekali. Dengan panik dia mengulurkan tangannya menyambut hantaman itu. Belam tubuh terpental sejauh dua depa. Dia langsung memuntahkan segumpal arah segar. Serangan Toku Buti tadi tidak terduga sama sekali. Dengan mitkip Sin Kang sekali lagi dia berhasil melukai Wan Fe I yang. Anak muda itu berusaha bangkit. Toku Buti sudah menerjang lagi ke depan untuk menghantam Wan Fe I yang kedua kalinya. Tapi Toku Hang sudah menghambur dan mengadang di depan Wan Fe I yang. Mundur bentak Toku Buti. Belum sempat Toku Hang berkata apa-apa, sebelah tangan Wan Fe I yang sudah menyentuh pundaknya. Akhirnya aku dapat juga mati di sampingmu katanya dengan nada parau dan bibir menyunggingkan senyuman. Siaoyang, kau jangan berbuat bodoh sahut Toku Hang dengan gugup. Pokoknya aku tidak akan menikah dengan Kongsun Hang metu Wan Fe I yang bersinar terang. Air metu, Toku Hang semakin deras. Kalau kau mati, kau kira aku juga sanggup hidup lebih lama lagi. Rupanya kau juga menyukai aku teriak Wan Fe I yang gembira. Dia bahkan mirip orang yang kalap. Tidak peduli darah segar terus mengalir dari ujung bibirnya. Toku Hang menganggukkan kepalanya. Cepat kau pergi katanya mengingatkan. Wan Fe I yang juga ikut-ikutan menganggukkan kepalanya. Toku Hang yang melihat dari ujung sana tidak tahu bagaimana perasaannya saat itu. Wajah Toku Buti hijau membesi. Dia mengibaskan lengan bajunya. Toku Hang yang membungkuk di samping Wan Fe I yang terpelanting di atas tanah. Toku Buti mengulurkan telapak tangannya dan menghantam ke arah Wan Fe I yang. Belum lagi hantaman itu mengenai sasarannya. Tubuh Wan Fe I yang sudah melesat ke udara dan berjungkir ke atas tembok pekarangan. Kejar Toku Buti memberikan perintah dengan kalap. Tubuh Wan Fe I yang berkelebat. Dia menyelingap kebalik gerombolan bunga. Bayangannya sudah menghilang dari pandangan. Meskipun luka dalamnya cukup parah, tapi ia pernah menelan soat lian dari pingsan. Gerakan tubuhnya masih lincah. Apalagi Hui Hun Cong merupakan ilmu pusaka dari Butong Liu Kyat. Kehebatannya dapat dibayangkan. Gerombolan bunga tersebut hancur oleh hantaman tongkat kepala naga Toku Buti. Namun Wan Fe I yang sudah tidak terlihat. Bocah itu sudah terluka cukup parah. Dia tidak mungkin pergi jauh. Geledah Toku Buti menurunkan perintah kepada para anggotanya. Beratus-ratus lentrah dan obor segera menerangi sekitar tempat itu. Bicara memang mudah, tapi lain dengan kenyataannya. Sampai hari menjelang pagi, tetap saja mereka tidak dapat menemukan Wan Fe I yang. Yang membuat kemarahan Toku Buti hampir tidak terbendung adalah menghilangnya Toku Hang yang menggunakan kesempatan ketika mereka semua sibuk mencari Wan Fe I yang. Pasti budak perempuan itu yang secara diam-diam menunjukkan jalan dan menolong Wan Fe I yang melarikan diri dari tempat tersebut. Semakin dipikir, Toku Buti semakin marah. Tapi dia tidak tahu harus bagaimana lagi Toku Hang memang mempunyai niat mengajak Wan Fe I yang melarikan diri dari Buti Bun. Oleh karena itu, dia menunggu di ujung lorong rahasia. Tetapi sampai matahari sudah tinggi, Wan Fe I yang tetap tidak muncul. Para anggota Buti Bun juga belum kembali. Tidak disangka ginkangnya demikian tinggi. Toku Hang terkejut membayangkannya. Tapi hatinya juga gembira. Yang mengkhawatirkan justru luka Wan Fe I yang yang cukup parah. Apakah dia dapat bertahan sepanjang perjalanan? Tanpa pikir panjang lagi Toku Hang segera menghambur ke depan. Tujuannya ialah tempat di mana Fuhyong Kun dan Yan Chong Tian berada. Dia berharap dapat bertemu dengan Wan Fe I yang dalam perjalanan. Hanya disanalah tempat tinggal Wan Fe I yang satu-satunya untuk sementara. Apalagi disana ada Fuhyong Kun yang ilmu pengobatannya sudah cukup tinggi. Anak muda itu pasti kembali ke sana. Karena alasan ini juga, Toku Hang berlari siang malam tanpa mengenal lelah Wan Fe I yang sendiri juga bermaksud cepat-cepat kembali ke sana. Tapi dalam seketika, dia merasa bahwa luka yang dideritanya terlalu parah. Pasti dia tidak akan berhasil menerjang kepungan para anggota Buti Bun. Ketika masuk ke gedung Buti Bun dalam keadaan mabuk. Dia sama sekali tidak berpikir untuk keluar dengan selamat. Hatinya sudah terlalu kecewa membayangkan pernikahan Toku Hang. Sekarang dia sudah mengerti isi hati gadis itu. Malah dia tidak berminat lagi untuk mati dengan kera konyol seperti apa yang akan dilakukannya tadi. Dulu dia sudah pernah menyelundup dalam Buti Bun dan menjadi anggotanya untuk jangka waktu yang cukup panjang. Terhadap keadaan sekitarnya dia juga pernah memerhatikan dengan saksama. Oleh karena itu, dia juga berhasil menyembunyikan diri tanpa diketahui oleh anggota Buti Bun. Sepanjang perjalanan, dia berkali-kali bersembunyi lalu mengendap-endap. Tanpa sadar dia sudah sampai di bawah tembok Liong Hang Kek. Saat itu juga dia sudah mengambil keputusan. Liong Hang Kek adalah daerah terlarang bagi seluruh anggota Buti Bun. Pasti tempat itu juga merupakan sarang persembunyian yang aman. Tinggi tembok itu sekitar 4 depa. Tidak mudah baginya untuk meloncat naik dengan luka separah itu. Wanfei yang tetap nekat dia mengambil nafas dalam-dalam lalu mengentakkan kakinya. Di tengah udara dia berjungkir balik dan mencelat lagi ke atas. Tubuhnya masih belum bisa mencapai atas tapi tangannya masih sempat berpegangan erat pada atas dinding. Dengan susah payah dia memanjat. Setelah itu tubuhnya meluncur ke bawah seperti selembar kertas yang tertiup angin. Kepalanya pusing tujuh keliling. Dia terjatuh di atas hamparan rumput. Dengan nekat dia naik ke atas loteng. Setahap demi setahap dia merangka. Setelah terkena hantaman Midkip Sin Kang, dia tidak sempat beristirahat sama sekali. Semestinya dia duduk bersila dan menghimpun hawa murninya. Tapi mana ada kesempatan baginya untuk melakukan semua itu. Sedangkan untuk menyelamatkan diri saja masih menjadi persoalan. Tentu saja lukanya semakin parah. Penerangan di atas loteng masih menyala. Wan Tui yang masih terus berusaha merangka Senin Men Chin belum tidur. Dia masih duduk di depan penerangan dengan termangu-mangu. Hari ini adalah hari baik bagi Tok Kuheng. Dia sebagai seorang ibu hanya dapat duduk tertegun sambil mendoakan kebahagiaan putrinya dalam hati. Dalam keadaan seperti ini, bagaimana mungkin dia dapat tertidur pulas. Sejak matahari tenggelam dia sudah duduk di sana. Sampai sekarang dia masih belum bangun juga. Dia merasa kesunyian menyelimuti hatinya. Namun perasaannya sudah kebal. Tepat pada saat itu, dia mendengar suara tarikan napas. Tidak tepat kalau dikatakan tarikan napas. Bernapas dengan tersengal-sengal lebih tepat. Tapi siapa? Akhirnya wajah Senin Men Chin baru menunjukkan adanya perubahan. Tubuhnya berkelebat tanpa suara ke samping pintu. Kemudian dia mengulurkan tangannya menarik daun pintu tersebut. Wan Tui yang dengan tubuhnya berlumuran darah langsung terkulai. Dia terjatuh di depan kaki Senin Mancing. Wanita setengah bayak itu terkejut sekali. Dengan kecepatan gerakannya, dia masih tidak sempat memapah tubuh Wan Fe Yang. Namun akhirnya dia membungkukan tubuhnya memapah anak muda itu. Pada saat itu juga, dia melihat belahan giyok yang tergantung di leher Wan Fe Yang. Belahan giyok ini merupakan hadiah kenang-kenangan atas cinta kasihku terhadap Chi Xiong To Jin. Mengapa bisa berada pada anak muda ini? Apakah di antara mereka ada hubungan yang istimewa? Kata Senin Mancing dalam hatinya setelah kentungan telah berlalu. Wan Fe Yang baru tersadar kembali. Guat Go juga baru datang. Dia melaporkan apa yang terjadi di ruangan pendopong. Tentu saja dia mengenali Wan Fe Yang. Menurut kabar yang didapatnya, inilah anak muda yang dicintai oleh Toku Hong. Hal ini benar-benar di luar dugaan Senin Mancing. Namun nyonya itu belum lupa bahwa dialah murid murtad Butong Pe yang dituduh membunuh Chi Xiong To Jin. Kalau diperhatikan, anak muda ini tidak mirip orang jahat. Apakah kabar yang didengarnya hanya fitnahan belaka? Atau ada kesalahpahaman di dalamnya? Oleh karena itu, begitu Wan Fe Yang sadarkan diri, dia langsung mendesaknya dengan pertanyaan-pertanyaan, mengapa harus membunuh Chi Xiong? Mengapa kau bisa melakukan hal sekeji It Wan Fe Yang sampai terbelalak di berondong seperti itu? Tapi sejenak kemudian dia memakluminya. Orang yang membunuh sebetulnya Chi Yang Bun Jin yang sekarang, Fugi Yok Su. Setelah mengetahui bahwa aku juga bisa ilmu silat bahkan Chi Xiong To Jin sendiri yang mengajarkan, Maka dia memfitnah aku. Masalah ini, Yan Su Pe sendiri sudah mengerti semuanya. Tidak lama lagi kami akan berangkat ke Butong San membereskan masalah ini, sahutnya tenang. Senin Men Ching memerhatikan Wan Fe Yang lekat-lekat. Bagaimana aku bisa tahu kalau kau tidak berbohong desaknya kembali? Meskipun kecurigaannya masih ada, tapi nada suaranya sudah jauh lebih lunak. Wan Fe Yang merenung sejenak. Maafkan kelancangan Bu Ampul. Apakah hujin bernama Senin Men Ching? Senin Men Ching menganggukan kepalanya. Wan Fe Yang memperlihatkan belahan giyok yang tergantung di leharnya. Sebelum menutup mata, Su Hu memberikan belahan giyok ini kepada Bu Ampul. Su Hu juga berpesan agar aku mencari hujin di Buti Bun, apalagi yang dikatakan nyatanya Men Ching dengan hati terharu. Tidak ada lagi Wan Fe Yang menundukkan kepalanya. Wajahnya merubah pucat. Dia membuka mulut dan memuntahkan segumpal darah segar. Tapi dia masih berusaha melanjutkan kata-katanya. Ketika itu luka Su Hu sudah parah sekali. Setelah mengucapkan beberapa patah kata, napasnya pun berhenti, ucapannya selesai, kembali dia memuntahkan darah segar. Senin Men Ching mempertimbangkan sejenak. Akhirnya dia mengulurkan sepasang telapak tangannya di punggung Wan Fe Yang dan menyalurkan tenaga dalamnya. Wan Fe Yang tertekun. Hujin, kau, jangan banyak bicara. Kumpulkan hawa murni untuk menyembuhkan luka Senin Men Ching menyalurkan hawa murninya sendiri ke dalam tubuh Wan Fe Yang. Anak muda itu menghela nafas. Akhirnya dia mengalirkan hawa murni yang diterimanya ke seluruh peredaran darah dalam tubuhnya. Tepat pada saat itu, Senin Men Ching baru merasakan bahwa hawa murninya tidak dapat terkendalikan lagi. Seperti aliran sungai yang deras mengalir terus. Aneh, gumamnya seorang diri. Pikirannya tergerak. Baru saja dia berniat menarik kembali telapak tangannya, namun sepasang telapak itu seperti diolesi lem dan tidak dapat tarik. Semakin dia memberontak, hawa murninya mengalir semakin cepat. Juga semakin deras. Sedangkan hawa murni tersebut di dalam tubuh Wan Fe Yang Seakan-Akan Sedang Berlomba Saling Mendahului. Segulung demi segulung saling susul menyusul, bahkan menembus dua urat nadi terpenting dalam tubuhnya. Sedangkan wajah Senin Men Ching dari merah berubah menjadi putih. Begitu pucat menakutkan, seakan tidak ada setitik darah pun yang mengalir. Sebaliknya wajah Wan Fe Yang Merah Padam Seperti Kepiting Rebus. Sampai-sampai dia sendiri merasa heran. Ternyata hawa murninya sendiri pada saat itu berubah menjadi sedemikian kuat dan deras. Mungkinkah Senin Hujin? Pikirannya baru tergerak, ketika mendadak dia merasakan urat nadi yang menentukan hidup matinya juga telah tertembus. Wan Fe Yang Hanya Merasakan Kepalanya Seperti Hampir Meledak, Kemudian Dia Jatuh Tidak Sadarkan Diri. Senin Men Ching Menggigil Hebat. Dia terpental ke belakang dan terkulai di atas tanah. Guat Ngerou Yang Menyaksikan Keadaan Tersebut Terkejut Setengah Mati. Dengan Panik Dia Maju Kedepan Memarah Senin Men Ching. Hujin, Apa Yang Terjadi Tanyanya Cemas? Ti, Tidak Apa-Apa, Suara Senin Men Ching Sedemikian Lemah. Wajahnya Pucat Pasih. Saat itu juga dia merasakan tubuhnya lemas tak bertenaga. Dia menoleh kepada Wan Fe Yang. Anak muda itu persis seperti sebuah patung yang terbuat dari tanah liat. Bergerak pun tidak. Segumpal luar tipis mengepul dari tubuhnya. Dia seperti dikukus di atas dandang nasi dengan tungku api yang membara di bawahnya. Guat Ngerou juga melihat apa yang terjadi pada anak muda tersebut. Dia merasa heran sekali. Hujin, Kenapa Dia Senin Men Ching Seperti Tidak Menyadari? Matanya malah memerhatikan wajah Wan Fe Yang Lekat-Lekat. Tiba-tiba dia menyadari sesuatu, dengan nada sumbang dia tertawa terbahak-bahak. Suara tawa itu tampak begitu gembira tetapi juga mengenaskan. Dua puluh tahun sudah, ternyata begini kejadian yang sebenarnya, gumamnya sambil terus tertawa. Guat Ngerou sama sekali tidak mengerti sehari demi sehari terus berlalu. Wan Fe Yang masih belum sadar juga. Di permukaan kulitnya mengumpul lapisan seperti sarang laba-laba. Makin hari makin menebal. Sampai pada hari ketujuh, wajah Wan Fe Yang sudah berubah putih seperti kapas. Lapisan yang mirip sarang laba-laba itu juga sudah memenuhi wajahnya. Hujin, mengapa dia masih belum sadar juga Guat Ngerou tidak pernah lupa mengajukan pertanyaan ini setiap hari. Pada saatnya dia akan tersadar sendiri, jawaban Senin Man Ching pun selalu sama. Apalagi yang ditunggunya bangkit dari kematian, pagi hari yang sama, di bawah tatapan para anggota Buti Bun, Tok Ku Buti keluar dari kantor pusat. Kong Sun Hang mengikutinya dari belakang. Kali ini, Tok Ku Buti hanya meminta dia melayaninya saja. Surat tantangan dari Fugi Ok Su sudah sampai. Tok Ku Buti meninggalkan Buti Bun, justru untuk memenuhi tantangan itu. Sambil berjalan, tidak lupa dia mengingatkan orang-orang kepercayaannya. Kepergianku ini adalah untuk memenuhi tantangan. Aku yakin baru aku sampai di sana, Kuan Tiong Liu pasti akan mengumpulkan murid Gobi Pei dan Butong Pei menyerbu ke tempat ini. Kalian harus lebih waspada dan berhati-hati setiap kali ada yang menyebut nama Kuan Tiong Liu, Hek Pais yang merasanya seperti hampir meledak. Pang Chu berangkat saja dengan hati tenang. Mengenai Kuan Tiong Liu, kami pasti membuat dia bisa datang dengan hidup, keluar jadi mayat sahut Hek Mo Chian. Lagi pula murid-murid Gobi Pei sudah hampir habis dibunuh oleh pihak kita. Sisanya paling-paling tidak seberapa. Tidak mungkin berpengaruh banyak. Sedangkan para jago Butong rata-rata juga sudah dibunuh oleh Fugi Ok Su. Sisanya tidak ada yang perlu dikhawatirkan, Tukas Pek Mo Chian. Bicara memang mudah. Tapi toh tak ada salahnya kalau berjaga-jaga terhadap segala kemungkinan kami pasti akan mengingat baik-baik. Mengenai pertarungan di atas Kuan Jit Hong, harap Pang Chu juga menaruh perhatian kata Hek Pais yang mau serentak. Tok Ku Buti tertawa lebar. Kalau dilihat dari ilmu silat Fugi Ok Su yang tidak seberapa itu tetapi berani menantang aku, seandainya bukan gila, pasti ada suatu rencana yang terselubung di dalamnya, itulah sebabnya Pang Chu sudah memerintahkan Chian Bin Hut, Teng Chu, Chu Kek Ming Jauh. Sebelumnya berkumpul di sana untuk mengawasi segala kemungkinan, sahut Hek Mo Chian. Mereka sudah mengikuti aku sekian tahun. Meskipun ilmu silat mereka tidak tinggi namun pengalaman mereka sudah cukup untuk menghadapi musuh tangguh. Apalagi mereka juga membawa para penyelidik yang sudah ahli, kata Tok Ku Buti tersenyum lebar. Pang Chu sendiri tidak mengharapkan apa-apa, kecuali kabar berita yang pasti, biasanya kalau kita mengetahui kedudukan lawan dan tipu muslihatnya, kita sudah pasti akan meraih kemenangan. Saat berbicara, mereka sudah melewati dua baris anggota Buti Bun yang berjejar mengantarkan kepergian Tok Ku Buti. Kemudian dua orang anggota membawakan kuda tunggangan yang akan mereka tunggangi. Di bawah tatapan para murid Buti Bun, Kong Sun Hang dan Tok Ku Buti melarikan kudanya meninggalkan tempat itu. Debu segera beterbangan memenuhi sekitar daerah tersebut. Sepanjang perjalanan selalu ada penyelidik Buti Bun yang memberi laporan. Tapi apa yang mereka katakan semuanya sama. Mereka hanya melihat Fugi Yok Su mengendarai kuda melintas dengan cepat. Dan dia hanya seorang diri. Sesampainya mereka di kaki gunung, mereka memerhatikan kode-kode rahasia yang ditinggalkan oleh para penyelidik. Semua menunjukkan keadaan aman. Tok Ku Buti dan Kong Sun Hang mengikat kuda mereka pada batang pohon yang besar, kemudian meneruskan perjalanan dengan berjalan kaki. Sesampainya di Kuan Jit Hang, mereka tetap tidak menemukan apapun yang mencurigakan. Hati Kong Sun Hang menjadi tenang. Tetapi justru wajah Tok Ku Buti yang berubah semakin kelam. Apa yang selalu dikatakan orang memang benar. Jahe yang tua lebih pedas rasanya. Tok Ku Buti sudah malang melintang dunia Kang Ong selama berpuluh tahun. Semakin tenang suasana yang dihadapinya, hatinya semakin curiga. Ketenangan seperti yang dilihatnya sekarang malah membuat hatinya makin tidak tenteram di atas bukit angin bertiup kencang. Fugi Yok Su berdiri tegak berlawanan dengan tiupan angin. Pakaian dia dan rambutnya melambai-lambai. Sebatang Toya yang terletak di sampingnya seakan sedang menyambut tembusan angin. Yang terlihat hanya sebatang Toya dan orangnya. Tok Ku Buti melangkah perlahan. Ketika jaraknya kurang dari tiga depa, Fugi Yok Su baru membalikan tubuhnya. Dia menjura dalam-dalam dengan wajah penuh senyuman. Tok Ku Pang Chu, sudah lama siyaute mengagumi nama besarmu Tok Ku Buti tertawa datar. Fu Chiang Bun Jin benar-benar seorang laki-laki yang sempurna terima kasih. Metu Fugi Yok Su beralih ke arah wajah Kong Sun Hong. Bun Chu terkenal sebagai manusia yang cerdik. Ternyata hari ini berani menempuh bahaya dengan tidak berpikir panjang. Tok Ku Buti tertawa lebar. Apa maksud ucapan Fu Chiang Bun Jin ini? Tanyanya tenang. Dengan mengandalkan ilmu silat siyaute, tidak mungkin dapat menandingi Tok Ku Pang Chu. Tapi aku berkeras menantangmu, bukankah kau segera dapat menduga bahwa ada hal yang tidak semestinya memang sudah dalam dugaanku? Kata Tok Ku Buti dengan wajah tidak menampilkan perasaan apa-apa. Itulah sebabnya, Tok Ku Pang Chu memerintahkan Qian Bin Hood, Teng Chu, dan Chu Kek Ming untuk mempersiapkan diri jauh sebelumnya, mendengar kata-kata itu, wajah Tok Ku Buti mulai berubah. Di mana mereka sekarang tanya Kong Sun Hong? Di sini, Fugi Ok Su menepuk tangannya dua kali.